Ya, dan selanjutnya pada hari minggu ini dalam rangka memperingati hari jadi TNI, lomba lari 10 km pun digelar di Monas, Jakarta. Dan sekarang sudah ada reporter Andri Suryawenata. Selamat pagi Andri, bagaimana persiapan lari di lokasi? Ya, selamat pagi Zizi, Niko, dan juga Sila. Sekarang ini tempatnya di lapangan silang Monas. Ini sudah ramai sekali masyarakat yang sama-sama berkumpul untuk melakukan lomba lari sejauh 10 km. Dan tentunya ini juga dalam rangkaian peringatan dari hari ulang tahun TNI yang ke-70. Dan ini adalah salah satu rangkaian acaranya. Dari tadi pagi, tepatnya pukul 5 pagi, ini sudah ramai sekali masyarakat yang memang sudah siap-siap untuk melakukan aktivitas larinya. Dan sampai sekarang juga masih menunggu untuk dibuka secara resmi oleh Panglima TNI yang dimana akan meresmikan bahwa lomba lari ini akan dimulai. Dan tidak hanya itu saja dari masyarakat DKI Jakarta, karena masyarakat dari luar profesi DKI Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ini juga sama-sama ikut terlibat dalam perlombaan lari sejauh 10 km. Nah, untuk rutenya sendiri ini akan berlangsung mulai dari lapangan silang Monas, kemudian melewati jalan MH Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia, dan kemudian melewati jalan Sudirman. Dan balik lagi untuk sampai finishnya kembali lagi di lapangan silang Monas. Dan hari ini juga diungkapkan oleh pembawa acara yang ada di depan bahwa banyak sekali hadiah yang diperbutkan. Selain piala dari Panglima TNI, ini juga akan ada hadiah senilai 880 juta rupiah, beserta 13 sepeda gunung, kemudian 9 motor, dan juga 1 mobil sebagai hadiah utama. Nah, untuk hari ini sendiri adalah salah satu rangkaian acara dari hari ulang tahun TNI yang ke-70, yang dimana mengangkat tema bersama rakyat TNI menjadi sebuah hal yang kuat untuk menanggung Indonesia yang berdaulat dan juga berkeperbadian serta hebat. Dan tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap jalur dari bus Transjakarta, dimana untuk koridor 1, 2, dan 3 ini ada yang dialihkan dan juga ada yang tutup. Untuk koridor 1, yaitu jalur dari Harmoni menuju kota, ini ditutup dari mulai tadi pagi sampai dengan pukul 9. Nah, nantinya pada puncak perayaannya di bulan Oktober 2015 sendiri, ini akan lebih dari 12 ribu personil yang akan diterjunkan dari mulai TNI AD, TNI AL, dan juga TNI AU untuk memamerkan kemampuan dan juga ketambahan masing-masing. Demikian Zizi. Ya, Andri Surawanata melaporkan dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.